Cuma 2 hari, jika tidak mahasiswa bikin perhitungan usir rohingya Suara protes penolakan rohingya kembali menggembak kali ini dari himpunan mahasiswa Islam Jambang Aceh Timur menyerukan agar rohingya yang berada di Aceh Timur segera dipindahkan ke lokasi lain Mereka memberi waktu 2 hari untuk mengevakuasi pengusir rohingya jika tidak mahasiswa akan membuat perhitungan Aksi protes melibatkan limah anggota HMI Aceh Timur ini dikelar di depan lapangan futsal gedung ISJ Aceh Timur pada Senin 18 Desember 2023 Mereka menyampaikan aspirasinya melalui orasi bergantian dan menampilkan poster dengan pesan tegas menolak pengusir rohingya Jika dalam 2 hari belum ada perpindahan, maka mahasiswa akan mengajak masyarakat demo besar-besaran Ketua HMI Jambang Aceh Timur Raja Abdul Razzi menjelaskan bahwa keberadaan edis rohingya yang terus berdatangan ke Aceh Timur merupakan sedikat perdagangan manusia UNHCR harus bertanggung jawab dan memberikan solusi konkret bukan hanya mengarahkan pemerintah daerah untuk menampung para imigren rohingya tanpa kejelasan UNHCR kembali tanggung jawab Atau pię Kek 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 Contoh kejadian di Kalim Klub Jadi orangnya kepentingan itu kiasan Orangnya kepentingan generasi penerus bangsa Acehnya Berjadah